Kapolda Sumsel Irjen Tony Harmanto mengatakan operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 mulai disiapkan dengan pencegahan dan penegakan hukum preventif yang dilakukan Pores Kabupaten dan Kota terkait pembatasan mobilitas masyarakat dalam masa pandemi COVID-19. Kapolda menerangkan sejumlah tempat yang mendapat perhatian khusus, yakni tempat ibadah dan lokasi berkumpul masyarakat serta fasilitas umum lainnya. Tidak menutup kemungkinan lokasi menjadi pusat keramaian juga akan dilakukan penutupan sementara. Ia menambahkan pada operasi pengamanan Natal ini lebih difokuskan pada pencegahan COVID-19 dan diharapkan tidak ada isu yang berkaitan dengan ancaman masalah kamtipnas. Kemudian Natal dan Baru-baru, kegiatan yang dilakukan adalah lebih dominan pada masalah pencegahan tetapi ini pun dikombinasi dengan langkah-langkah refleksi dan langkah-langkah penegakan hukum. Kita berharap tidak ada isu yang berkaitan dengan masalah ancaman, pelaksanaannya, Amin 7 dan H plus 7 setelah Natal. Sudah pasti tempat-tempat yang menjadi areal publik, itu juga menjadi prioritas kita, termasuk juga petugas-petugasnya sendiri yang bertugas di lapangan bersama dengan markas-markas, pos-pos yang juga mereka tempati. Operasi pengamanan akan dimulai 7 hari sebelum hingga 7 hari sesudah Natal dan Tahun Baru 2022.